Yo, everyone, berikutnya channel Marcel.CH Dan permohonkan konten Point Blank Dan di konten kali ini kita akan mereaksi pertandingan antara Indonesia dan Thailand Ya teman-teman, dimana Indonesia diwakili oleh OPEC dan Thailand diwakili oleh tim EEE Ya teman-teman, atau AAA Anjay ya teman-teman Jadi teman-teman, keseruannya seperti biasa Kalau kalian support konten-konten seperti ini Jangan lupa untuk di-like, terus kalian drop komen Di kolom komentar kita mau react yang pertandingan mana lagi Dan di-subscribe Karena subscribe itu gratis Halo teman-teman, gue juga mau informasi Semuanya mau top up all game misalnya Kayak Point Blank, Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Valorant Dan game-game kesayangan kalian langsung aja di www.tokoja.com Karena disitu semuanya prosesnya otomatis Tanpa kalian harus nge-chat-nge-chat admin club ya teman-teman Langsung aja let's go kalian top up di www.tokoja.com Dan kalau misalnya kalian mau comeback main pb lagi Tapi males tulang dari awal Karena car kalian gak full title Langsung aja kalian let's go kontak di nomor yang tertera di layar kalian Karena gue jual lancar Udah banyak banget yang beli full title Pokoknya aman-bet-bet aman Bisa diganti pake data-data kalian sendiri Langsung aja let's go kalian kontak di nomor yang tertera di layar kalian Dan kalau misalnya kalian udah main pb Misalnya car kalian dari Diamon mau dinaikin ke mayor Dari mayor mau dinaikin ke bintang Atau mau GB pangkat Bapak mau langsung aja let's go kontak Gijasa GPPB underscore Marcel Jaya Atau kalian bisa kontak juga di nomor yang tertera di layar kalian Karena semua itu gue sendiri yang nge-proses Ada PC-nya sendiri di belakang gue Ini bukti bahwa car kalian tuh aman Ada di tangan gue ya Gue GB sendiri ya Gue GB secara privacy Oke temen-temennya jadi aman Bukt-bukt aman ya guys ya Oke temen-temennya Daripada banyak bacot Kita langsung let's go aja ke kontennya guys Oke guys Oke guys jadi kita udah ada di pertandingannya Dimana disini ya Seperti yang sudah kalian kenal Bahwa di OPEC ada Mesotic, Rob Stole, Sings dan Barong ya temen-temennya Dan di Attack All Around sendiri ada Pastik, Dean, Gherk, Iorik Dan gue tuh kenal yang 4 orang ini Selain Adlele ya Mereka dari tim Dulunya tim G9 ya temen-temennya Kalau OPEC dulu dari tim The Prime ya The Prime cuman ada 2 orang yang baru disini Ada Toled dan Rob Menggantikan Aduh siapa namanya dulu Lidernya itu ya kan The Prime ya Lupa kalau misalnya kalian ingat Coba ketik di kolom komentar Dan sedangkan di Attack All Around itu Adalah tim G9 dulunya G9 e-sport dan Ini gak tau juga Sampai yang diganti Gue lupa digantikan oleh OPEC ini Oke daripada Kita cacicu-cacicu lagi Kita langsung Ajar reaction pertandingannya ya guys ya Kita lihat Ini map Cemetery ya Dimana map ini memang banyak banget Patahannya Dan harus Uh oke Uh si Rob sampe dipush di MTRO nya Ini bener-bener pertandingan yang sangat cepet guys Dimana disini Nggak sampe 30 detik Sudah ada 5 pemain yang Tiba-tiba rata ya guys ya Mungkin kalian pernah lihat juga Waktu gue nyoba-nyoba turnamen Ada di map Ini juga nih Cemetery Ini backupnya bisa cepet banget Aduh Bokongin malah kena ceprak guys Kita lihat Sekarat ya Dan mesotik masih Penuh Dengan yorik udah Sekarat guys Tuar ya kan Hmm Bomnya masih 2 mesotik Gimana ya tadi Nggak sampe 30 detik Sekarangnya udah rata semua Dan disini mesotik Dan 4 kill guys Eh dan Disini karena mapnya terlalu Apa ya Cepet untuk backupnya Dan banyak sekali patahannya Memang kita nggak bisa Analisa secara Ini ya Secara detailnya Gimana Karena tadi juga Apa penyerangannya begitu Cepet banget Intense banget Tapi kita bisa lihat disini Dua sisi Sama-sama digas guys Ini A nya digas B nya digas Mid nya diganggu Jadi Semua sisi itu Bener-bener diisi Sama oleh Apa Oleh anak-anak Opek ya Nah ini Menariknya Di cemetery itu Kalau mau masuk Set A nya Dia harus Ngeledakin pintu guys Mesotiknya langsung masuk Karamid Nice banget Erbimesu guys Apa yang inget Erbimesu Teman-teman Erbimesu Ini dek Senggol dong Gila Permainannya Benar-benar Udah kayak Lihat ya Lihat ya Cara mereka ya Jadi A nya diganggu B nya diganggu Ini mulai ngeras nih Mulai ngepress Kita lihat dari strategi Anak-anak Triple E juga ya Teman-teman ya Mid nya dia ini Ini berarti B nya 3 Terus 1 masuk lorong Di cover sama rifle Satunya langsung ngeblok disini Tapi kita lihat Cara bongkarnya gimana A nya cuma 1 Gak ada yang isi nih Ini mid nya Kalau misalnya A nya masuk Dia langsung Dikelur ke arah sini Tapi disini langsung Kosong melompong nih Cuman kita akan lihat ya Disini sebenarnya ngeras Ngeras di arah situ Ini Terlalu beresiko Kalau menurut Gue ya guys ya Kurang Begitu efektif Karena Karena begitu Dia sampai disitu Udah posisinya lock banget gitu Mau balik juga Dia harus naik tangga Jauh banget Kurang efektif Kalau menurut Gue ya guys ya Kecuali dia nahan Di arah atas Karena Karena menurutku Di map ini tuh Akan sangat susah gitu Kalau musuhnya bisa sampai Ngeplan Oke Ini bener-bener Gila banget loh Bener-bener gak ada beban Sama sekali anak-anak Indonesia Bisa ya teman kita Udah Reaction comeback Mereka juga Santai Secara mental Ya kan Dan Ini mereka Juga tim OPEC ini Juga santai juga Udah bener-bener kayak Pede banget gitu Untuk masuk-masuk ya Untuk entry-entry itu Pede banget guys Cuman Ini aku sukanya ya guys ya Tim OPEC ini Dia Kalau mau ngeras Kalau Dibandingkan tim comeback itu Kan dia langsung Selonong boy gitu ya Ini Kayak masih Nah ini kan Nahan dulu ya Nahan dulu depan pintu Temennya udah ada di atas ya Nyebrang Yang bawah baru ganggu nih Supaya visionnya Apa CT-nya ini Nggak Nge-vision Orang yang atas dateng nih Baru ngamah mesotiknya nih Nah Jadi ketika udah di atas Baru masuk Menguasai Jadi kayak Bener-bener Skematisnya Skematis Skematiknya itu Jalan banget gitu Bawa atasnya Jadi Wah gila Kemisterinya juga Keren banget sih Disini mesotik udah 10 kill guys Edan banget Edan banget Mesotik Hmm Gak ngerti lagi 11 kill 4-0 guys Gak mati Mesotiknya Gak mati Guys Kayak gimana guys Tolong Waduh Ngeras Midnya nih Gila Langsung Nge-plan guys Gila B-nya Ditahan Satu Midnya Digas Bener-bener Disupport Banget Mesotiknya Akhirnya Mati Guys Akhirnya Mati Mesotiknya Gila Kill 12 Bisa dilihat Kill 12 Kill 12 Mesotiknya Guys Waduh Waduh Gila Gila Ngeri Banget Tapi Permainan Dari Ope Bener-bener Skemanya Jalan Banget Maksudnya Backup Backup Bagus Banget Luar biasa Keren Keren Oke Kita Langsung Lihat Di Change Side Ya Teman Teman Ya Oke Guys Jadi Disini Kita Akan Lihat Opec Menjadi CT Set Dan Dari Tim Triple E Take All Run Di Teroside Guys Kita Lihat Bersama Sama Aduh Kenapa Telinga Aku Gatel Disini Anak Opec Langsung Pakai Strategi Rush Dan Disini B Bener-bener Gak Di Isi Mereka Ngumpul Bener-bener Masih Di Mid Dulu Mungkin Karena Banyak Spam Di Aram Mid Tapi Kita Lihat Dimajuin Dimajuin Di Segala Sisi Guys Oke Kita Ulang Lagi Caranya Gimana Oke Tolenya Nge Press Lihat Gak Ada Ya Kan Lihat Gak Ada Terus Langsung Kemana Dia Oke Dapat Info Gertsnya Diganggu Di Bawa A Tolenya Langsung Balik Ya Kan Dia Gak Mau Ngepus Kesini Karena Sia 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 Udah Mati Juga Dia Langsung Backup Ke A Sini Karena Udah Dapat Info Nih A Sepi Dimajuin Berdua Langsung Sama Meso Langsung Di Tread Kilo Gila Bener Bener Callnya Itu Nge Callnya Itu Rapi Banget Gitu Gila Gampo So Tim Sekelas Attack All Around Thailand Yang Dimana Dari Dulu Itu Indonesia Dan Thailand Thailand Keras 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 Tapi Kayak Aje 6-0 6-0 Guys Gak Gerti Lagi Emang Bener Bener Ketika Tim-tim Indonesia Diberangkat Ke Thailand Mereka Udah Kayak Udahlah Gue Bodoh Amat Gue Main Disitu Gue Gak Kenal Lama Lu Pada Kas Mentalnya Jadi Main Fun Ketawa Ketawa Gak Ada Ekspresi Ekspresi Tegangnya Sama Sekali Dilihat Dari Anak Comeback Dan OPEC Ketika Bertanding Luar Biasa Banget Luar Biasa Banget Gila Jadi Segini Aja Untuk Konten Kita Kali Ini Bukan Mau Menyempitkan Durasi Tapi Memang Coba Sebentar Yang 6-0 Yang Thank you Banget Buat Kalian Sudah Nonton Dari Awal Sampai Agir Love You Full Jadi Kalau Kalian Suka Dengan Konten Konten Seperti Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Comment And Subscribe Dan Seperti Biasa Kalau Kalian Butuh Char Gua Jual Lancar Kontak Laskan Nomor Yang Ada Di Layar Kalian Dan Kalau Kalian Mau GB Langsung di Jasa GB Pb Pb Ingat Toko Bye Sampai Tunggu Di Konten Berikutnya Bye Bye